Halo sahabat rajut, berjumpa kembali di channel youtube windscraft tutorial rajut nah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat dompet rajut motif bubble seperti ini ini cantik sekali ya dompetnya jadi disini motifnya timbul ada bubble-bubblenya disini ini motifnya jadi ini ada teksturnya ya disini saya kombinasikan warna gold dan juga warna putih untuk menambah tampilan menjadi lebih menarik nah untuk bagian metalinya sahabat bisa lihat tutorialnya di video sebelumnya ya atau bisa klik di link disini nanti linknya saya cantumkan di box deskripsi ya sebelum ke tutorialnya sahabat bisa like comment dan subscribe dulu agar sahabat tidak ketinggalan video tutorial terbaru dari saya selamat menonton sebelum ke tutorialnya kita persiapkan dulu alat dan bahan-bahannya ya yang pertama yaitu terpersiapkan benang rajut di sini saya pakai poli ceri ini warna gold saya kombinasikan dengan benang poli ceri warna putih ya lalu yang kedua untuk hakpen saya pakai nomor tiga lalu untuk pemotong benangnya saya pakai korek api kita mulai dengan warna gold ya langkah pertama kita buat slip knot terlebih dahulu seperti ini slip knot lalu kita buat rantai sebanyak 25 rantai 1 2 3 4 5 nah ini sudah ada 25 rantai lalu kita akan tambahkan tiga rantai 1 2 3 lalu kita akan buat satu double crochet di rantai yang kelima 1 2 3 4 5 jadi disini ya kita buat satu double crochet di rantai yang kelima seperti ini lalu selanjutnya lalu selanjutnya kita akan buat satu double crochet di tiap-tiap rantai sampai rantai ke 24 sini ya sampai rantai ke 24 kita isi dengan satu lubang satu double crochet ini sudah sampai di rantai yang ke-24 lalu lalu di rantai yang terakhir rantai yang ke-25 ini kita isi satu lubang dengan lima double crochet lalu kita isi ya lima double crochet di satu lubang satu lubang satu dua tiga dua dua alde nah ini sudah kita buat 5 double crochet di lubang ujung ya di lubang ke-25 nanti di lubang ujung ini yang sebelah sini juga sama ya kita isi dengan 5 double crochet selanjutnya di sisi di atas ini kita akan isi satu lubang dengan satu double crochet sama seperti yang bagian bawah ini ini benangnya ikut kita rajut ya biar lebih rapi satu lubang satu double crochet hai hai selamat menikmati ini kita sudah sampai di lubang yang terakhir disini kita isi sama juga dengan 5 double crochet seperti yang ujung sebelah sini karena ini sudah ada tiga rantai disini kita anggap sebagai double crochet yang pertama jadi sisanya tinggal 4 double crochet ya kita isi lubang yang terakhir dengan 4 double crochet satu dua lalu yang terakhir kita akan tusuk slip di titik awal disini seperti ini nah ini baris yang pertama sudah selesai kita kerjakan jadi ini totalnya ada 56 double crochet berkeliling selanjutnya kita akan beri penanda di ujung kanan dan ujung kiri ya kita beri penanda disini nanti di bagian penanda kita akan isi dengan 3 double crochet kita lanjutkan dengan baris yang kedua kita awal dengan 3 rantai 1 2 3 selanjutnya 1 rantai tiap lubang berkeliling sampai di penanda nanti kita akan isi dengan 3 double crochet kita mulai ya satu double crochet di lubang yang pertama selanjutnya juga sama sampai penanda ya kita sampai di ujung lalu penandainya kita lepas lalu kita isi lalu kita isi bagian penanda tadi dengan 3 double crochet 1 1 2 3 lalu selanjutnya kita isi tiap lubang dengan 1 double crochet kembali sampai ujung ya sampai penanda sampai penanda lalu kita sudah sampai di ujung ya lalu kita lepas penandainya lalu lubang bekas penanda kita isi dengan 3 double crochet selanjutnya 1 2 3 lalu ini lubang terakhir 1 double crochet lalu kita tusuk slip di 3 rantai awal disini untuk baris kedua juga sudah kita selesaikan ya jadi ini totalnya ada 60 double crochet berkeliling ini untuk bagian alasnya ya untuk baris selanjutnya kita akan merajut motif boblenya mulai dari sini 3 rantai untuk awalan 1 2 3 ini kita anggap sebagai double crochet yang pertama ya sisanya ada 4 double crochet jadi kita buat tusuk boblenya itu dengan 5 double crochet secara bersama-sama ini sudah ada 1 tinggal 4 ya tinggal 4 ya 3 4 5 jadi lubang yang pertama ini kita isi dengan 5 tusuk double crochet ini yang awalan tadi 3 rantai ya kita anggap sebagai double crochet yang pertama jadi satu lubang isinya 5 double crochet selanjutnya kita tusuk di bagian yang pertama ini ini lalu ini kita kaitkan kita tarik melewati benang seperti ini lalu kita kunci seperti ini nah ini bubble yang pertama sudah selesai ya selanjutnya kita akan buat 3 kali double crochet di ini di tiap lubang ini satu double crochet sebanyak 3 kali ini di lubang berikutnya kita isi dengan satu double crochet satu dua 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 tiga nah ini satu double crochet sebanyak 3 kali ya ini kita anggap sebagai space nya ya selanjutnya kita buat tusuk boblenya di sini ini kita isi satu lubang dengan 5 double crochet satu dua tiga tiga empat lima lalu kita lepaskan halfpen kita tusukkan di double crochet yang pertama seperti ini kita masukkan ke sini juga Lalu kita kaitkan benang Lalu kita tarik Seperti ini Lalu kita kunci Ini bubble yang kedua Sudah selesai Selanjutnya Tiap lubang Satu double crochet sebanyak tiga kali Satu Dua Tiga Seperti ini Selanjutnya Kita akan buat tusuk bubble lagi Caranya sama Lima double crochet Di lubang yang sama Satu Dua Tiga Empat Lima Kita lepaskan Haken Kita tusukkan di Double crochet yang pertama Tusukkan di sini juga Kita kaitkan benang Lalu kita tarik Seperti ini Lalu kita kunci Selanjutnya Setiap lubang Satu double crochet Sebanyak tiga kali Satu Dua Tiga Nah seperti ini Jadi ini Ada yang menonjol ya Ini bubble Bubble nya Sudah ada tiga bubble Di sini Selanjutnya Kita akan melanjutkan Merajut Tusuk bubble nya Mengelilingi Alas ini Sampai Selesai Sampai di sini ya Caranya Caranya sama Kita sudah Sampai Di Ujung ya Lalu kita akan Tusuk selip Di titik awal Disini Kita tusuk selip Disini Seperti ini Baris pertama Untuk motif bubble Sudah kita selesaikan Kita akan lanjut Ke baris yang kedua Untuk motif bubble Kita awali Dengan Tiga rantai Satu Dua Tiga Satu double crochet Di lubang berikutnya Disini ya Satu double crochet Lalu Kita akan Buat Tusuk Bubble nya Disini Ditengah-tengah sini ya Jadi ini ada Tiga double crochet Satu Dua Tiga Nah kita buat Tusuk bubble nya Yang ditengah-tengah sini Di bagian tengah ini ya Satu Dua Tiga Di bagian tengah Kita buat Satu Lukang ini Lima Dabu crochet Satu Dua Tiga 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 Empat Lima Lalu kita lepaskan Saat pen Kita tusukkan Di dapu crochet Yang pertama Tusukkan disini juga Kita kaitkan penang Lalu kita tarik Seperti ini Lalu kita kunci Selanjutnya Setiap lubang Satu Dabu crochet Supanya ketiga kali Satu Sini Dua Lalu disini Tiga Selanjutnya Kita buat Tusuk bubble lagi Disini Lima Dabu crochet Di lubang yang sama Satu Tiga Dua Tiga Tiga Empat Empat Lima Kita lepaskan Huk pen Kita tusukkan Di Lubang yang pertama Disini juga Kita kaitkan benang Lalu kita tarik Kita kunci Satu Dabu crochet Tiap lubang Sebanyak Tiga Kali Satu Tiga Tiga Tusuk bubble lagi Di tengah-tengah Kita isi dengan Lima Dabu crochet Di lubang yang sama Dua Tiga Empat Lima Tusukkan Di Dabu crochet Yang pertama Tarik Lalu kita Punci Satu Debut Croce Tiap lubang Sebanyak Tiga Kali Satu Dua Tiga Tiga Seperti ini Lalu kita akan lanjutkan Merajut motif Gobonya Sampai Ujung Sampai Di bagian ini Kita sudah sampai ujung Lalu kita tusuk slip Di titik awam Lalu kita akan potong Denangnya kita akan ganti dengan warna putih Kita akan mulai dari sini ya Dari tengah Dari tengah sini Karena ini Satu Dua Tiga Posisinya pas di tengah Jadi kita akan buat tusuk lobelnya Dan disini Tiga rantai Tepat di dahulu Satu Lalu kita akan buat tusuk lobelnya disini Kita isi dengan Lima Double Croce Sudah Ada satu Dua Tiga Empat Lima Kita lepaskan Kita tusuk di bagian yang pertama Kita kaitkan Lalu kita keluarkan Kita kunci Selanjutnya Satu Double Croce Di tiap lubang Sebanyak Tiga Satu Lalu kita buat Tusuk lobel lagi Disini Di tengah-tengah Satu Dua 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 Kita keluarkan Lalu kita tusukkan Di double croce yang pertama Kita tarik Lalu kita kunci Ini Dua Dua Sudah selesai Selanjutnya Satu Dua 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 Selanjutnya Tiga Dua Sekitar Dua Tiga Empat ua kita lepaskan kita pusukan di double crochet yang pertama lalu kita kunci 1 double crochet tiap lubang sebanyak 3 kali 1 2 3 kita selesaikan rajutnya sampai ujungnya sampai yang terakhir kita sudah sampai di akhir di ujung rajutan kita tusuk selip titik awal seperti ini ini baris ketiga untuk motif bubble sudah selesai ini untuk baris pertama dan kedua ini alas baris ketiga sampai kelima ini motif bubble nya selanjutnya kita akan ulangi dari baris ketiga sampai baris kelima ini ke atas merajutnya sampai tinggi yang kita inginkan ya jadi terserah sahabat mau tinggi berapa cm suka-suka ya kita lanjutkan kita lanjutkan ke atas dan tiap dua baris kita ganti warna dengan warna putih nah ini kita sudah sampai pada tinggi yang kita inginkan ya selanjutnya kita akan membuat single crochet berkeliling kita akan buat single crochet berkeliling sebanyak 5 baris ya 1 lubang 1 single crochet 1 lubang 1 single crochet secara berkeliling selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah baris kelima ya baris terakhir lalu ini sudah mendekati di ujung kita tusuk slit lalu kita potong ini sudah kita potong benangnya lalu sisa rajutannya ini kita selipkan diantara rajutan biar terlihat lebih rapih nah ini sudah selesai dompet rajut modifaburnya kita tinggal pasang furing yang perlu kita siapkan untuk membuat furingnya yaitu yang pertama kain furing ini saya pakai kain satin yang sudah saya lapisi dengan viselin ya biar lebih rapi lalu yang kedua ini zipper sekaligus kepala zipper lalu yang ketiga gunting yang keempat spidol untuk menggambar polanya lalu yang terakhir adalah jarum plus benang langkah pertama kita ambil kain furingnya lalu kita kita lipat dua seperti ini bagian yang bagus di dalam ya ini bagian buruknya di luar kita lipat menjadi dua Oh ya ini kain furingnya ukurannya 19 kali 20 cm ya kita lipat menjadi dua seperti ini lalu kita ambil dompet rajutnya kita letakkan dompet rajutnya di atas kain furing lalu kita gambar polanya kita gambar sekeliling ya lalu kita ambil lalu kita tebalkan lalu kita akan potong kain furingnya ini kita lebihkan sekitar satu cm untuk jahit kampungnya nanti ya biar tidak bergerak kita tusukkan jarum lalu mulai kita gunting sisi yang satunya tidak sama kita rubihkan sekitar satu cm seperti ini seperti ini seperti ini lalu kita ambil shippernya kita akan jahit bagian yang bagus ada di dalam ya tinggi posisinya karena ini dompetnya kecil jadi kita jahit menggunakan tangan tangan saja ya kita jahit dengan menggunakan tusuk tikam jejak karena ini menggunakan benang warna hitam jadi tidak terlihat ya jahitannya kita jahitnya pakai tusuk tikam jejak biar kuat kalau tusuk jujur kurang kuat ya kalau sahabat yang punya mesin jahit bisa dijahit menggunakan mesin jahit biar lebih cepat ini saya lagi males ya pakai mesin jahit jadi pakai tangan saja selamat menikmati nah ini sudah hampir selesai sudah hampir di ujung ya kita nantikan kita potong benangnya seperti ini ya bagian dalamnya lalu selanjutnya kita akan jahit juga sisi yang satunya sisi yang bagus di dalam ini seperti ini posisinya ya jangan sampai terbalik sisi buruknya di luar sisi bagusnya di dalam seperti ini kita akan jahit seperti yang pertama tadi kita jahit di sini kita jahit di sini selamat menikmati 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 lalu kita potong benang ya seperti ini ya lalu selanjutnya supaya ini tidak bergerak ini kita sematkan jarum tentu saya tidak geser ya seperti ini selanjutnya kita akan jahit sepanjang ini ya dengan menggunakan tusuk tikam jejak seperti yang atas tadi selamat menikmati 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 kita lepas jarumnya nah seperti ini dalamnya ya lalu kita selanjutnya akan pasang koring ini pada dompet racutnya kita masukkan setelah seperti ini lalu kita akan kunci dengan jarum sekeliling semuanya kita pasang jarum tentu selamat menikmati selanjutnya kita akan jahit kita mulai dari sini ya dari sisi dalam biar tidak terlihat lalu biar tidak terlihat jarumnya yang berwarna hitam ini kita selipkan di antara rajutan ya di tengah-tengah ini ambil di antara dua rajutan dua sisi seperti ini lalu tusukkan lagi tembus sampai ke dalam selamat menikmati tusuk di sebelahnya sampai tembus ke sini lalu tusukkan lagi di sela-sela rajutan ke dalam kira-kira dua sembuh croce lalu tusukkan ke dalam lagi sampai tembus ke sini tusukkan lagi di sebelahnya sampai tembus ke depan selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya jadi dia tidak terlihat ya jarum jahitnya lalu kita akan lanjutkan menjahitnya sekeliling dengan cara yang sama nah ini dompet mobic bobblenya sudah kita jahit dengan puring ya semuanya seperti ini dalamnya ini cocok untuk dompet koin ya untuk menyimpan uang receh untuk menyimpan uang receh ini cantik sekali karena ada bubble-bubblenya di sini jadi ini timbul ya motifnya lucu sekali cantik jangan lupa like, komen, dan subscribe agar sahabat mendapatkan notifikasi ketika saya mengupdate tutorial terbaru selamat mencoba